Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun anda berada kembali di iib channel bersama saya, iib Jayanto kali ini kita akan membahas tema kehancuran mantan dimulai sejak hari pertama dia mengenal orang ketiga ya jadi ya kita ini jarang yang bisa belajar terhadap apa yang terjadi pada kehidupan kita sebelumnya padahal sepanjang perjalanan hidup kita kan ada begitu banyak peristiwa-peristiwa yang seharusnya membuat kita menjadi orang yang lebih bijaksana tetapi kehancuran, kegagalan, kebangkrutan mungkin yang pernah kita alami itu tidak pernah bisa membuat kita menjadi lebih baik kenapa? karena memang terlalu mendahulukan atau memperturunkan hawa nafsu manusia itu kalau sudah yang diikuti adalah hawa nafsunya maka akal sehatnya sudah diabaikan apalagi hati nuraninya pokoknya bagaimana agar hawa nafsu agar syahwatnya bisa terpuaskan sehingga dia tidak pernah berhitung dengan berbagai resiko yang menunggunya di depan sana meskipun sebenarnya dia sudah punya banyak pengalaman hidup tentang itu dia pernah merasakan misal gagal di dalam pendidikannya dia sudah pernah merasakan misal gagal di dalam bisnisnya nah sekarang begitu dia kenal dengan orang ketiga yang membuat dia begitu terpesona karena begitu cantiknya begitu seksinya atau begitu tampannya begitu memikat dan mempesona sehingga dia hanya berjalan dengan keinginan untuk memuaskan dahaga akan hawa nafsu tadi ya nah banyak yang kemudian ya kita lihat dia menyadari betul ya kalau dia mengambil langkah ini maka resikonya misal dia akan bangkrut resikonya dia akan dikeluarkan dari tempatnya bekerja resikonya dia akan kehilangan kepercayaan orang karena citranya sudah tidak layak lagi untuk dijual ya padahalkan yang namanya membangun citra diri membangun kepercayaan orang terhadap kita itu sulitnya luar biasa dia membangunnya selama bertahun tahun tetapi ketika dia mengenal orang ketiga dia sendiri yang kemudian menghancurkan apa yang sudah dia bangun selama ini mimpi-mimpi ke depan yang sedang dia usahakan untuk dia wujudkan sanggup dia lepaskan demi memperturupkan ya hawa nafsu tetapi dia bungkus dibalik retorika cinta jadi sesungguhnya siapa yang kemudian menyebabkan kebangkrutan dan kehancuran untuk diri dia sendiri jawabannya adalah tangannya sendiri ya jawabannya apa yang dia pilih walaupun mungkin dia sudah menimbang-nimbang ini kalau dia teruskan dia akan kehilangan keluarga dia akan kehilangan rumahnya dia akan kehilangan mobilnya dia akan kehilangan banyak tabungannya karena biar bagaimanapun kan membangun relasi dengan orang ketiga ketika seseorang sudah kelihatan mapan apa yang dicari oleh orang ketiga tadi ya kemapanan ya materi hidup yang enak dan seterusnya tadi dan itu yang harus dia sediakan kelihatannya sekarang kan misal dia punya tabungan 200 juta 300 juta itu angka yang lumayan tapi kan dia dapat itu kan bukan bekerja sebulan dua bulan dia bekerja selama 15 tahun 20 tahun untuk bisa menabung sebanyak itu ya dan kemudian habis dalam waktu satu tahun bersama orang ketiga begitu duitnya habis orang ketiga pergi dari kehidupannya ya siapa yang telah menyebabkan dia kehilangan segalanya ya diri dia sendiri siapa yang telah menghancurkan dirinya kedua tangannya sendiri ya maka di dalam surat Arum ayat yang ke 41 Allah subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita telah nampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar ya nah dan ketika seseorang mengalami trok ya kebangkrutan kehancuran itu sesungguhnya adalah peringatan kepada dia untuk bisa kembali ke jalan yang benar dia tahu persis jalan yang benar itu yang mana di jalan yang benar itu misal ketika seorang laki-laki seorang suami berselingkuh berkhianat noleh ke orang ketiga kan dia tahu persis bersama orang ketiga dia mengalami kehancuran kan maka kalau dia mau bisa bangkit kembali kuncinya sederhana dia kembalilah kepada keluarganya dia minta maaf maaf kepada istri dan anak-anaknya dan kemudian dia bisa membangun kembali apa yang dulu pernah dia capai tapi itu dengan catatan kalau istri dan anak-anaknya mau memaafkan dia jadi ya manusia yang baik itu tidak akan pernah melakukan kesalahan yang sama dua kali apalagi berkali-kali karena dia sudah tahu persis kan betapa tidak enaknya ketika kita sedang ada orang datang mendekat ketika kita tidak punya apa-apa orang meninggalkan kita maka dia akan belajar kepada pengalaman hidupnya agar jangan sampai mengulangi kesalahan yang sama untuk merasakan penderitaan seperti yang pernah dirasakan dulu ya manusia yang bijaksana adalah manusia yang bisa belajar dari apapun yang pernah terjadi di dalam kehidupannya untuk menjadi lebih baik dari waktu ke waktu demikian semoga bermanfaat Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh